Tongkat rantai kemala jilid 15. Ciong Kiep pukul lonceng sampai 26 kali, perintah B.E. Tai sekali lagi. Demontrasinya kepandayan B.E. Tai tadi lelah membuat semua tosu dari Hoasan tunduk dan takluk, tidak terkecuali juga dengan Giyok Cheng dan Giyok Hian kini mereka takluk betul. Maka setelah tahu keadaan mereka yang berada di dalam keadaan bahaya, dengan sekali isyarat metu saja, mereka menutulkan kakinya untuk siap melarikan diri dari kelenting ini. B.E. Tai tertawa berkakakan. Sudah terlambat waktunya. Tidak ada seorang yang dapat melihat dengan care bagaimana B.E. Tai bergerak atau tahu-tahu badannya Giyok Cheng sudah tercekal dan dibanting dengan tanpa dapat berkutik lagi. B.E. Tai memutar badannya dengan tidak menghentikan gerakannya lagi. Ia sudah lari menyusul keluar kelenteng mengejar Giyok Hian, dengan hanya sekali totok saja ia sudah berhasil menotok jalan darahnya tosu tua ini yang segera ditarik kembali ke dalam. Sebentar saja ia sudah berada di dalam kelenteng lagi dengan keras ia membanting tubuhnya Giyok Hian yang dengan cepat sekali jatuh di sebelah sisinya Giyok Cheng dan kemudian ia membentaknya. Kau ini dua tosu tua yang celaka yang menjadi dalangnya pengusiran ketua partai yang ke-25 sekarang berani lagi membikin kekacauan di sini, sesudahnya mendapat pengampunan yang pertama kali di puncak Kiyu Teng Hang masih berani balik kembali ke sini, apakah Asan P.E. dapat memberikan pengampunannya terhadap dirimu berdua? Giyok Cheng dan Giyok Hian tidak berdaya sama sekali, dengan lesu mereka menundukkan kepalanya. Bertepatan dengan ini waktu juga Chi Yang Kie telah memukul lonceng yang pertama. Bunyi lonceng menggema di angkasa, mengelilingi daerah sekitarnya. Di antara bunyi lonceng tadi, dengan muka yang keren dan gagah B.E. Cai menaiki takhta ketua partainya. Semua tosu dari Ho Asan berbareng telah mengunjukkan hormatnya. Di depan pintu kelenteng dari C.E. Tian Kow ini tak berapa lama sudah terlihat bayangannya si pengemis sakti berjari 9, Kiyo Kiyukong si pedang tumpul Giyasian Seng, I.E. Cheng Kun dan tiga murid Kim I.Sien Kie yang sedang berjalan memasuki ruangan tersebut. B.E. Cai sudah mengeluarkau perintahnya untuk menyediakan tempat-tempat bagi mereka. Dan pada itu malam juga mereka semua menginap di dalam kelenteng C.E. Tian Kow ini. Di antara dari sedemikian banyaknya orang tadi hanya Kim Cho A. Gyok Lee saja yang tidak dapat turut bergembira, ia hanya dapat menangis saja di dalam hatinya. Ia tahu B.E. Cai yang kini mulai menjabat ketua partai Ho Asan P ini, sudah tentu akan menjadi reput dengan pekerjaannya. Ia harus cepat-cepat meninggalkan tempat itu agar tidak mendapat celaan dari bawahannya. Ia sangat menyintainya, karena ini ia harus cepat-cepat meninggalkannya. Pada itu malam, setelah kentongan dipukul sampai tiga kali perlahan-lahan ia lompat keluar dari jendelanya, dipandangnya sekali lagi C.E. Tian Kow yang megah ini dan berkata dengan suara yang perlahan sekali. Adik Tia selama tinggal baik-baiklah kau menjaga dirimu sendiri untuk mengepalai partaimu yang akan bangun dan jaya di masa depan ciciemu selalu mendoa demi keberuntunganmu. Tidak henti-hentinya ia menyusut air matanya, berat sekali rasanya untuk ia berpisah dengan adik Tiainya itu. Ini waktu ia malah mengharap-harapkan untuk keluarnya si pemuda yang tentu akan mencegah kepergiannya. Tapi kejadian tidaklah demikian halnya, karena B.E. Ta sedang meyakinkan Kiyu Teng Chin Keng di dalam kamarnya sendiri. Dari kentongan yang ketiga keempat dan akhirnya sampai pada yang kelima Kim Cho A. Gyo Li masih berdiri terus di sana. Sebentar lagi waktunya akan menjadi pagi, tapi ia masih tak berjumpa dengan pemuda impiannya, ia menahan nafas sekali lagi dan meninggalkannya puncak C.E. Tian Hang ini. Di hari kedua B.E. Ta sudah mulai kehilangan N.C. Giyoknya itu. Begitu bertemu dengan I.E. Cheng Ko An I.A sudah menanya. Saudara I.A, apakah melihat N.C. Ye Gyo I.E. Cheng Kung malah melengat? Tidak. Hatinya B.E. Ta sudah mulai tergetar, cepat ia lari menuju ke arah kamarnya Kim Cho A. Giyok Li.A yang dilihatnya masih belum dibuka. Tidak. Hatinya mulai menjadi lega. N.C. Ye Giyoknya mengapa masih belum bangun juga, pikirnya tapi ia tidak berani sembarang memasukinya dan ia hanya memanggil dari dekat pintunya saja. N.C. Ye Giyok waktu sudah tidak pagi lagi. Mengapa kau masih belum bangun juga? Tapi panggilannya B.E. Ta ini tidak mendapat jawaban barang sedikitpun. Setelah berkali-kali, B.E. Ta ini memanggilnya tapi tidak ada jawaban sama sekali, tahulah yakini perubahan apa-apa yang telah terjadi, dengan cepat didorongnya pintu kamar dan apa yang dilihat olehnya waktu itu. Ternyata hanya satu kamar yang kosong belaka. Kemana kah kepergiannya N.C. Ye Giyoknya ini? Tanyanya di dalam hati. Sewaktu bergegas B.E. Ta mau keluar lagi dari dalam kamar ini terlihat olehnya di atas meja terletak satu potongan kertas yang seperti disengaja ditaruh di situ. Cepat diambilnya benda tersebut dengan tangan yang sedikit gemetaran ia sudah dapat menduga apa yang ditulisnya maka ia tidak berani membukanya untuk dibaca. Waktu itu mendadak si pedang tumpul dan I.E. Cheng Kun sudah turut masuk ke dalam, mereka melihat kelakuannya B.E. Ta yang tidak seperti biasa ini sudah dapat mengerti apa yang sedang dialaminya. Dari kertas yang sedang dipegang oleh B.E. Ta I.E. Cheng Kun masih dapat membaca hurufnya yang kira-kira berbunyi begini. Adik B.E. N.C. Ye Giyok tidak dapat menelantarkan tugasmu, maka janganlah mengingat lagi diriku yang malang ini. I.E. Cheng Kun sudah lantas menghampiri B.E. Ta I dan menghibur. Saudara B.E. Giyok Li Chie Chie mau bermaksud sangat biak terhadap dirimu baik-baiklah kau mengurus pekerjaan Hoa San Pei sebagaimana mestinya. Setelah selesai semua, masih belum telat juga untuk kau mencarinya. B.E. Ta I membaca berkali-kali kata-kata yang tidak banyak ini dan perlahan-lahan berjalan menuju keluar kamar lagi. Begitu melihat Giyok Hie sedang mendatangi, ia sudah menggapaikan tangannya. Selelah Giyok Hie datang cukup dekat padanya dengan suara yang sangat perlahan sekali, ia berkata. Baik-baiklah melayani tamu kita di sini, dan sebentar malam jam 3 datanglah ke kamarku. Giyok Hie memanggutkan kepalanya. Setelah mengucapkan pesanannya ini, dengan tidak menolak lagi B.E. Ta I sudah menuju keluar ke lenting C.E. Tian Kun ini. I.E. Cheng Kua yang memang sangat memperhatikan gerak-gerak kawannya ini sudah menanya lagi. Saudara B.E. Ta I kau mau pergi kemana lagi? Saudara I.E. Siao Te akan pergi untuk tidak berapa lama dan akan kembali lagi. B.E. Ta I dengan singkat memberikan tubuhnya turun meninggalkan puncak C.E. Tian Hoan ini menuju ke arahnya Shok Li Hang kembali. Ia sudah dapat memikirkan bahwa kepergiannya Kim Cho A. Giyok Li itu kecuali kembali ke dalam goanya lagi sudah tidak ada tempat lainnya yang akan ia tuju. Di sana pintu juga sudah terbuka, di dalamnya tidak ada satu suara maupun manusia. B.E. Ta I sudah mulai memanggil-manggilnya. Enciye Giyok Enciye Giyok. Tanda petik. Tapi mana ada jawaban baginya? Biarpun ia telah mencari-cari ke seluruh pelosok gowa. Tapi apapun tak ada yang diketemui olehnya. Tapi baru saja ia mau keluar dari bekas sarangnya ular mas ini atau sudah terdengar satu. Suara krik-kriknya pintu yang mulai tertutup dengan sendirinya. Celaka, B.E. Ta I mengeluh dalam hati, dengan cepat ia mau lari keluar dari dalam sarang ular mas ini tapi sudah telat karena pintu masuknya tadi pun sudah tertutup sama sekali. Sebentar saja seluruh ruangan yang ditempati olehnya sudah menjadi gelap sekali, suara ser-sernya ular sudah terdengar lagi. Tapi B.E. Ta yang telah menelan ribuannya li ular sudah tak takut dengan segala kejadian seperti ini, karena ia masih dapat melihat tempat itu dengan terang sekali. Pintu ini mengapa dapat tertutup dengan sendirinya? Tanyanya dalam hati. Hatinya sudah mulai sedikit curiga. Mungkin ia telah masuk ke dalam perangkapnya orang lagi. Suling pemberian ayahnya sudah dikeluarkan untuk menjaga segala sesuatu kemungkinan yang tak menguntungkan bagi dirinya. Setelah ia menunggu sekian lamanya, masih lidah terdengar gerakan apa-apa. Ia menjadi heran sekal. Jika pintu ini dapat tertutup dengan sendiri, sudah tentu ada orang yang menggerakannya alat rahasianya, tapi kemenakah perginya orang itu? Perlahan-lahan ia mulai menghampiri pintu depan tadi yang ternyata terbuat dari batu yang sangat tebal sekali. Ia mendorongnya berkali-kali, tapi tetap percuma saja biarpun ia mempunyai kekuatan yang bagaimana besarnya juga tidak dapat membukanya karena pintu ini tidak dapat dibuka dengan paksa melainkan harus dengan menggerakkan alat rahasianya dulu. Ia penasaran dan coba untuk memukulnya sekali lagi, pada waktu itu kepandainya B.E.Tai yang telah mendapatkan pelajaran Q.Teng Chin Keng dari dalam. Pintu terlarang dulu sekarang kekuatannya telah dapat memukul remuk segala batu, tapi karena tebalnya pintu yang menghadang di depannya ini biarpun ia telah memukul sampai beberapa kali juga tetap masih tidak ada harapan untuk keluar lagi. Ia menghela nafas dan duduk bersilah untuk menjalankan latihan nafasnya, sebentar saja otaknya sudah menjadi tenang kembali pikirannya menjadi jernih lagi. Tapi tepat pada waktu itu lapat-lapat ia masih mendengar suara yang sangat halus sekali. Adik Tai! Adik Tai! Tanda petik! Inilah suaranya Kim Cho A. Gyok Lee, cepat B.E.Tai lompat bangun berdiri dengan mengikuti arah suara tadi ia sudah meneriaki. Enci Gyok, kau berada di sana? Enci kau berada di mana? Tapi karena teriakan-teriakannya ini ia telah kehilangan arahnya suara tadi. Sudah tentu suara ini datangnya dari tempat yang dekat sekali, hanya saja ia tak tahu akan jalan rahasianya tempat ini, maka perlahan-lahan ia berjalan dan meneliti, diperhatikannya segala macam benda yang dianggapnya dapat mencurigakan keadaan di situ. Tapi biarpun ia sudah perhatikan segala galanya, masih tetap tidak kedapatan suatu benda pun yang dapat mencurigakannya perlahan-lahan ia sudah berjalan menuju ke arahnya kamar batu tempatnya Kim Cho A. Chiang Bun yang dari mana dulu ia keluar. Sewaktu ia menginjakan kakinya di pintu ini terasa olehnya tempat yang diinjaknya seperti sedikit demi sedikit mulai bergerak ambles ke dalam. B. E. Tai kaget bukan men, ia sudah siap untuk lompat pergi atau tidak jadi karena mendadak pikiran yang baru telah timbul kembali. Mengapa aku tidak masuk saja untuk melihatnya, rahasia apa yang berada di bawah tempat ini? Maka ia sudah diam saja di tempatnya melihat di bagaimana tempat yang sedang diinjaknya ini perlahan-lahan malai turun ke bawah, entah berapa lama ia berada di dalam kegelapan demikian dengan hati yang berdebaran keras atau mendadak suatu sinar terang mulai terlihat di bawahnya. Tidak lama kemudian papan batu yang diinjaknya tadi sudah sampai di dasarnya, cepat B. E. Tai lompat dari tempatnya dan dilihatnya tempat papan batu yang tadi dinaikinya sudah naik ke atas kembali. Baru sekarang B. E. Tai dapat menghela nafas lega. Tidak ku sangka bahwa golongan ular mas ini masih mempunyai pesawat rahasia yang semacam ini, betul-betul aku tidak menyangka sama sekali. Baru sekarang ia dapat memperhatikan keadaan di sekelilingnya, ternyata sinar terang tadi berasal dari sinar-sinarnya bermacam-macam batu kemala, berlian dan barang-barang berharga lainnya yang tidak dapat ditaksir berapa harga nilainya. Ternyata bahwa di dalam tanah ini terdapat ruangan tempat penyimpan barang-barang berharga dari golongan ular mas, inilah kejadian yang sukar sekali untuk diduga. Tiba-tiba metu B. E. Tai sudah menjadi terbelalak karena melihat satu sapu tangan yang menyelip di antara sela-sela lemari yang terdapat di dalam ruangan ini. Sewaktu ditegasi, di ujungnya satu sudut dalam sapu tangan ini terdapat sulaman yang merupakan huruf giyok yang indah sekali lukisannya, inilah tentunya kepunyaan Kim Cho A. Giok L. I. E. yang terjatuh dan terjepit di sini. Enci Giok, Enci Giok inilah sapu tangan kepunyaanmu yang ketinggalan di sini. Begitu mengingat akan Enci Ye Gioknya ini, B. E. Tai sudah tidak mau memikir panjang lagi ia membuka pintunya lemari tadi. Ternyata di baliknya pintu lemari ini terdapat satu lorong gelap gulita yang panjang sekali, dan pintu lemari ini hanya merupakan jalan masuk satu-satunya yang tersembunyi. Dengan tidak memperdulikan akan apa akibat tuya lagi, B. E. Tai sudah segera memasukkan dirinya ke sana dan setelah berjalan kira-kira satu li jauhnya tiba-tiba di pinggiran lorong ini terlihat olehnya sebuah sinar pelita yang dipasang di sana dipergunakan untuk menyinari satu tengkorak manusia yang sedang bersikap duduk bersilah. Tengkorak ini tentunya tengkorak salah seorang ketua dari golongan ular mas yang temaha, pikir B. E. Tai di dalam hatinya. Ia memandang ke arah tengkorak yang mengambil sikap berduduk ini dan ia seperti ada merasakan sesuatu apa-apa yang areh. Dilihatnya tangan kanan di tengkorak disodorkan ke depan telapak tangannya mengarah ke bawah dengan jari tengahnya ditujukan ke arah muka tangan kirinya juga tidak tinggal diam. Ia itu seperti menjaga dada dipalangkan menekuk ke arah tangan kanan tadi. B. E. Tai sudah menurutnya akan sikap gerakan tengkorak tadi di dalam lorong gelap ini dan tidak merasakan apa yang aneh lagi. Berjalan kira-kira satu li lagi. Sikap gerakan tengkorak yang kedua ini ialah menyodorkan kedua tangannya semua, kecuali kedua jari tangan yang diluruskan, delapan buah jari lainnya sudah ditekuk semuanya. B. E. Tai yang seperti merasakan keandahan itu sudah turut mengikuti sikap gerakannya lagi. Dengan tidak memperdulikan akan apa artinya sikap gerakan-gerakan terkorak tadi B. E. Tai sudah meneruskan perjalanannya lagi, demikianlah ia telah menemukan tujuh buah tengkorak yang sedang membawakan sikap-sikap mereka yang berlainan satu sama lain. Satu persatu B. E. Tai sudah menimnya akan semua sikap gerakannya tengkorak ini. B. E. Tai sudah lupa berapa jauh ia telah berjalan di dalam lorong yang gelap ini karena terus-terusan mengikuti dan mengingat-ingat akan sikap gerakannya tengkorak-tengkorak tadi. Ia sampai tidak merasa lelah sama sekali dan ia berjalan terus mengikuti arah lorong yang gelap itu. B. E. Tai tidak tahu bahwa ia telah berjalan di bawah tanah yang gelap sekali, entah sudah beberapa buah puncak gunung yang telah dilewati. Berjalan kira-kira beberapa li atau di depannya lapat-lapat sudah terdengar suaranya Kim Cho A. Gyo Lee lagi. Adik Tai, adik Tai. Tanda petik. B. E. Tai terlompat dan mengeraskan larinya. N. Chi Gyo. N. Chi Gyo. Panggil anak muda ini. Jauh di depannya sudah terlihat dua buah titik bayangan putih yang bergerak-gerak cepat sekali. B. E. Tai lari menyusul semakin lama semakin cepat tapi dengan tiba-tiba. Saja bayangan putih tadi lenyap dan kini sebagai gantinya di depannya sudah terlihat sinar terangnya matahari. Ternyata ia telah sampai pada sebuah jalan keluarnya lorong yang gelap tadi. Dengan sekali lompat saja B. E. Tai sudah dapat keluar dari dalam lorong yang panjang ini, ternyata sekarang ini sudah berada di dasarnya satu lembah yang terjepit oleh gunung-gunung yang tinggi. X. V. I. 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 Istana Ular Mas. Pemandangan yang terbentang di depan metu B. E. Tai adalah gunung-gunung yang tinggi. Di sana terdapat satu kali kecil yang sedang mengalirkan airnya yang jernih. Tidak jauh dari kali kecil ini terdapat sebuah gardu tempat istirahat yang bagus sekali dan di dalam gardu tadi terdapat beberapa orang gadis kecil yang tertawa terkakak kikik ramai sekali. B. E. Tai hampir tidak percaya dengan pandangan matanya sendiri, dikucek-kucek matanya sampai beberapa kali, tapi sewaktu dibukanya lagi, pemandangan yang dihadapannya tetap seperti tadi, tahulah ia bahwa ia tidak bermimpi. Ia tidak berani untuk mengganggu kesenangannya gadis-gadis cilik tadi, ia mulai berjalan menuju ke kiri, baru saja berjalan beberapa langkah atau pandangan matanya sudah dibikin silau kembali ternyata kini di depannya, di antara sela-sela pohon-pohon yang tinggi tertampaklah satu gedung yang indah sekali, dan di atas gedung ini terdapat tulisan yang berbunyi. Istana Ular Mas. Istana Ular Mas pikir B. E. Tai yang betul-betul tidak habis mengerti. Dan apapula dengan itu rumah batu di atas puncak Shokli Hang yang didiami oleh Kim Cho A. Gyokli dan Kim Cho A. Sinli tadi? Waktu itu beberapa gadis cilik yang sedang bermain-main tadi, rupanya mereka seperti sudah merasa puas dan semua kembali menuju ke arahnya B. E. Tai. B. E. Tai lompat keluar dari tempat sembunyinya, menghadang di jalan dan menanya kepada mereka berdua. Hei apa kalian tidak ada melihat orang baru yang datang kemari? Dengan tindakannya yang tiba-tiba ini. B. E. Tai rasa sudah pasti akan dapat mengejutkan hanya beberapa gadis cilik yang di depannya tadi. Tapi tidak disangka olehnya bahwa gerakan mereka itu ada sedemikian lincah-lincah sekali. Segera mereka berpencar menjadi dua bagian, dari kanan dan kirinya sudah lompat maju, Kemudian bergan dengan tangan lagi menuju ke arah Istana Ulmas tadi dengan tidak menjawab barang sepatah kata, maupun memandangnya sama sekali. B. E. Tai sudah menjadi kebuakan dengan sendirinya dan ia tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Di antara sedemikian banyaknya gadis-gadis cilik tadi meskipun sudah hampir semuanya kembali ke tempat mereka masing-masing, Tapi tak urung masih ada juga dua orang gadis yang rupanya sedang keenakan, Sehingga sudah lupa bahwa mereka telah ditinggalkan oleh kawan-kawannya dan kini mereka sedang asyiknya duduk bicara dengan uplek sekali dalam gardu tadi. B. E. Tai cepat menuju ke sana dan menanya kepada mereka. Numpang tanya apa? Tanda petik. Tapi gadis cilik yang berada di sebelah kiri dari lawannya sudah cepat memotong pertanyaan si anak muda, Sambil menarik lengan baju kawannya ia sudah berkata, Sial, sial, soat muai, mari kita cepat-cepat pergi dari sini. Pergi dari situ dan meninggalkan B. E. Tai seorang diri. Dengan berbareng mereka berdua sudah melesat yang menjubelek terus di sana. B. E. Tai sudah dibikin naik darah juga dengan kelakuannya gadis-gadis tadi cepat ia membalikan badan, Menutul ujung kakinya dan melesat untuk mendahului mereka berdua, Lalu ia menghadang di depannya untuk menunjukkan persorlan yang masih belum dimengerti oleh dirinya. Terlihat si gadis cilik membalikan badan dan memandang ke arah B. E. Tai. Lalu ia mendorong tubuh kawannya dan dari kanan-kiri mereka melesat pergi lagi. Inilah kepandaian yang tidak berada di bawahnya Kim Cho Asin Lee atau Kim Chon Giok Lee. B. E. Tai yang melihat gerakan mereka yang secepat ini sudah tertarik juga dan ia tertawa. Satu istana ulmas yang sangat rahasia ternyata di sini, Masih terdapat sedemikian banyaknya orang pandai. B. E. Tai tidak percaya yang kepandainya dapat dikalahkan oleh gadis-gadis cilik yang belum ternama, Dengan menggunakan salah satu gerakan yang didapati di atasnya sembilan tiang batu. Ia sudah lompat maju lagi dan tetap menghadang di hadapannya dua gadis cilik ini. Adik kecil, aku hanya akan menanyai satu soal saja, Mengapa kalian tidak mau memberikan jawabannya? Inikah B. E. Tai sudah mengeluarkan suling hitamnya yang diputar-putar untuk menghalang jalan majunya dua gadis tadi? Tapi dua gadis cilik ini memang pintar sekali mereka tidak mau maju lagi Karena tidak mungkin bagi mereka untuk dapat melewati pagar suling hitamnya si anak muda sebaliknya Daripada maju malah mereka telah mundur jauh sekali tidak menghiraukan terhadap pertanyaannya B. E. Tai. Betul-betul B. E. Tai tidak habis mengerti mengapa mereka selalu tidak mau meladeninya sama sekali? Maka dengan penasaran sekali B. E. Tai sudah mendesak maju ke arahnya dua gadis cilik tadi sambil mengeluarkan geramannya. Sebelum kalian memberikan jawabannya yang jelas, jangan harap kalian dapat melarikan diri dari sini Tepat pada waktu itu dari jauh tiba-tiba melayang satu bayangan ke buah yang cepat sesali gerakannya Sekejapan saja ia telah berdiri di samping B. E. Tai dan berkata dengan perlahan sekali Jika kau memaksanya sekali lagi, akan celakalah dirinya Kim Cho A. Gyok Lee Gerakannya orang tadi sangat cepat sekali B. E. Tai hanya dapat melihat selewatannya saja seperti seorang nenek yang telah tua sekali dan sebentar saja sudah menghilang kembali Dua gadis cilik tadi lompat mundur dengan berpencaran mereka segera lompat dan menghilang dari pandangan mati B. E. Tai Semua kejadian-kejadian yang telah dialaminya di dalam istana ular mas yang tersembunyi ini sangat aneh sekali Betul-betul membuat B. E. Tai pusing kepala, ia tidak habis mengerti rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya itu Sudah tentu di antara golongan ular mas itu ada mempunyai hubungan yang aneh sekali Tapi mengapa semua orang yang berada di sini seperti tidak sejahat Kim Cho A. Sin Lee Ia berjalan lagi sehingga sampai di tempatnya dua gadis tadi berdiri Dilihatnya di situ di atas tanah seperti ada tertulis sesuatu apa Cepat-cepat didekatinya dan dibaca Kecuali Kim Cho A. Kiong Chu dapat berbicara denganmu Semua orang tak diizinkannya B. E. Tai menjadi heran dan menanya pada diri sendiri Jika dilihat dari katanya ini sudah terang bahwa Tingkatan dia dari Kim Cho A. Kiong Chu ini ada lebih tinggi lagi daripada Kim Cho A. Chiang Bun Tapi siapakah ia yang sebenarnya? B. E. Tai menjadi menjubelek terus di tempatnya Atau waktu itu dari jauh tiba-tiba sudah terlihat Kim Cho A. Sin Lee dan Kim Cho A. Jing L. Ia yang sedang mendatangi ke arahnya Cepat-cepat B. E. Tai menghapusnya tulisan tadi Dan ia maju menghampiri mereka yang baru datang Dua orang itu ketika melihat akan kedatangannya B. E. Tai Sudah cepat-cepat meninggalkannya pergi lagi dengan pandangan mati Mereka yang penuh dengan kebencian dan dendam Dia sudah berjalan menuju ke tempat istana Ulemas Tempat kediamannya Kim Cho A. Kiong Chu itu Sewaktu ia telah sampai di depan pintu gerbang terlihat olehnya seorang nenek-nenek tua yang memisik padanya Kini sudah muncul keluar Dengan tertawa ia sudah menghampiri B. E. Tai dan berkata Apakah kau heran menghadapi semua kejadian ia sekarang? Kiong Chu sedang sakit Maka ia telah menyuruh aku Kim Cho A. Lolo menggantikan menyambut dirimu sebagai wakilnya Karena Kim Cho A. Gyokli telah menghianati partai Maka ia akan menerima hukumannya sendiri Janganlah kau turut campur dalam hal ini karena menyangkut pada peraturannya B. E. Tai menggeram keras Dimanakah sekarang Kim Cho A. Kiong Chu yang kau katakan sedang sakit itu? Aku akan bertemu sendiri dengannya Kim Cho A. Lolo hanya tertawa saja Setelah menemukan dirinya juga akan percuma saja karena perkataannya Kiong Chu yang sudah dikeluarkan tidak pernah ditelan kembali Omong kosong Jika ia berani mengganggu selembar rambutnya saja Awaslah dengan pembalasanku di kemudian hari yang akan meratakan seluruh istananya ini dengan bumi B. E. Tai Lebih baik lekaslah kau pergi saja di sini sebelum terlambat dan janganlah campur lagi urusan dalam golongan kami sendiri B. E. Tai mana mau dikasih mengerti Ia telah berkali-kali mengucapkan perkataan ingin menemui Kim Cho A. Kiong Chu sendiri Kim Cho A. Lolo ketika itu sudah dibikin marah juga dan bentaknya B. E. Tai Janganlah kau coba mengimpi untuk dapat membuat tonar lagi di sini yang hanya mengandalkan pada kepandainmu sekarang ini Masih belum cukup kuat untuk menandingi golongan ular mas kita B. E. Tai hanya mengeluarkan suara dinginnya Ia mana mau percaya akan kata-katanya Kim Cho A. Lolo tadi itu Biarpun dirinya Kim Cho A. Chi yang bun sendiri terhadapnya tentu belum tentu heran mengucapkan kata-kata yang seperti ini Apalagi sekarang baru seorang nenek tua saja yang seperti ini Maka ia sudah segera mengeluarkan pukulan ke arahnya Kim Cho A. Lolo Kim Cho A. Lolo hanya ganda tertawa Ia membuka mulutnya yang lebar dan berkata Bocah yang belum mengenalkan tingginya langit dan tebalnya bumi Cobalah kau ingin merasakan kepandain asli lari golongan ular mas kami Tangannya yang sudah keriputan itu digerakkan untuk menahan datangnya angin serangannya B. E. Tai tadi Satu angin pukulan yang keras telah memaksa B. E. Tai untuk menarik kembali serangannya Ia betul-betul tidak menyangka bahwa nenek ini Walaupun B. E. Tai telah memakannya linya ribuan ular yang sehingga dapat menandingi dirinya Hek I. Sin Kun yang ternama Tapi jika dibandingkan dengan nenek tua yang sekarang ini ia masih tidak ada pegangan yang kuat untuk menang Tiba-tiba ia Sudah mengeluarkan sebelah tangannya lagi Berbareng menyerang dengan kedua tangannya Buum dua pukulan yang dasyat telah beradu dan sama-sama mundur dari tempatnya masing-masing Kim Cho Alolo tertawa tergelak-gelak Tidak ku sangka bocah yang seperti kau ini ada mempunyai kekuatan yang dapat melebih kekuatannya dari si Tosu Tua Gyok Chin sendiri Sambutilah seranganku ini sekali lagi Betul-betul Kim Cho Alolo sudah menyerang lagi Tangan kirinya ditarik dan ditekuk untuk menjaga diri Tangan kanannya disodorkan ke depan dengan perlahan-lahan sekali Betul-betul yang sudah siap untuk menjaga diri Ia heran dengan serangannya Kim Cho Alolo yang tidak bersinarah sama sekali ini Mana ada Kero menyerang musuh yang semacam ini Tapi tiba-tibanya sampai setengah jalan Tangannya Kim Cho Alolo tiba-tiba dan dikeraskan dan cepat sekali ditekuk balik lagi Tangan kiri yang tadi menjaga diri meletik Keluar, hanya jari tengahnya yang dikeraskan untuk menggantikan tangannya yang dipakai menyerang lawan Betai sudah merasakan suatu angin pukulan yang halus sekali menyerang ke arahnya Dan di antaranya terdapat satu aliran yang seperti pedang tajam sudah keluar dari jari tengahnya nenek tua ini Betai marah sekali, dengan tidak menunggu sampai datangnya serangan musuh Ia sudah lompat ke samping sedikit Kemudian mengeluarkan dua pukulannya untuk menahan serangannya dan si nenek tua Dua buah angin pukulan yang halus berado menjadi satu suara bduum Betai terpukul mundur sampai dua tindak Ia melirik ke arahnya Kim Choa Lolo yang tidak terpukul mundur oleh pukulannya itu tadi malah maju lagi siap untuk mengeluarkan serangan susulannya Tunggu sebentar, aku akan menanyakan padamu terlebih dahulu Teriak Betai Kim Choa Lolo tertawa dan menahan serangannya Apa kau masih berani keras kepala ya tanya si nenek kosin ini Betai menarik napas panjang membetulkan pernapasannya yang tidak leluasa Setelah tenang kembali terdengar ia menanya Kau tadi mengatakan aku ada lebih kuat daripada Gyeok Chin Su Chow Apa kau pernah bertemu dengannya? Bocah, bentak Kim Choa Lolo Kau kira siapakah yang menjadi ketua golongannya ular mas pada itu masa? Betai menjadi tak mengerti Apa bukannya Kim Choa Chiang Bun tanyanya? Kim Choa Chiang Bun Kim Choa Lolo balik menanya Apa bukan Leng Bin Sian Chie yang kau maksud itu? Ah, ternyata ia juga sudah meniru perbuatan ibunya yang dulu Oh, Betai sekarang baru mengerti persoalannya Ternyata yang menjadi Kim Choa Chiang Bun bernama Leng Bin Sian Chie Pikirnya dalam hati Dalam sekejap saja mukanya Kim Choa Lolo yang tadinya tertawa-tawa Kini sudah lenyap semua Apa ia juga mempunyai niatan itu juga? Apa ia mempunyai sifat seperti ibunya yang selalu tidak mau berunding terlebih dulu dengan diriku? Tiba-tiba Kim Choa Lolo membalikan badan Dan meninggalkan Betai yang masih tidak mengerti dengan kata-katanya yang terakhir Dan kemudian lenyap di balik istana ular mas yang megah tadi Betai setelah ditinggal pergi oleh Kim Choa Lolo sudah mulai memasuki kembali istana ular mas ini Kecuali sebuah gambar pemandangan yang besar sekali yang terdapat di sana Ia tidak dapat menemukan sesuatu apa lagi Ia terlongong-longong ketika melihat gambar yang besar ini Tentunya mempunyai suatu arti yang dalam atau di belakangnya tiba-tiba terasa ada satu angin pukulan yang keras sekali Cepat Betai membalikan kepala dan di situ dilihatnya Kim Choa Lolo yang tadi meninggalkan padanya telah muncul kembali di tempat itu Dipandang Betai sekali lagi Dari kepala sampai ke kaki dan dari kaki naik ke atas kepala lagi Ia seperti mengoceh berkata seorang diri Mungkin bocah ini akan dapat mengerjakan pekerjaan yang seberat itu Cukup kuatkah ia menandingi kekuatan mereka itu semua? Betai yang seperti dianggap permainan saja dipandang terus-terusan menjadi marah juga Apa yang sedang kau perhatikan bentak pemuda ini? Kim Choa Lolo memandang Betai sekali lagi dan mementak keras Bocah, baik-baiklah kau menjaga seranganku sekali ini Atau kau jangan harap akan dapat meninggalkan lembah hular mas ini Biarpun Betai cukup tahu akan lihainya kepandayan dari nenek tua ini Tapi keangkuhannya telah memaksa ia Tidak mau mengalah maka dengan tidak kalah kerasnya ia pun turut membentak pula Keluarkanlah semua kepandayannya yang kau punyai itu Jika aku takut mati sudah tentu aku tidak akan berani masuk ke dalam lembah hular masmu ini Kim Choa Lolo membuka mulutnya yang lebar seperti mau tertawa Tapi ia tidak mengeluarkan suaranya Lima jari tangannya segera terlihat di ayun ke depan mengeluarkan pukulan Tapi begitu angin pukulan akan keluar ia tidak meneruskan lagi Tiba-tiba saja badannya sudah berubah menjadi seperti lemah sekali Bagaikan seekor ular besar saja mengeloyor ke sana ke sini dan kadang-kadang masih mengirimkan pukulannya B.E.Tai yang melihat kelakuan seperti ini yang belum pernah dilihatnya selama hidup sudah berpikir keras Inikah yang dinamakan kepandayan simpanannya golongan ular mas di sini? Karena tidak tahu harus bagaimana untuk menghadapinya serangan yang demikian ini Makasih pemudahannya terdiam di tempatnya saja Dua matanya Kim Choa Lolo yang tajam tidak henti-hentinya selalu mengawasi perubahan-perubahan dari B.E.Tai Begitu melihat sedikit kelengahannya ia sudah memberikan pukulannya yang paling ampuh Untuk mengadu kekuatan tenaga B.E.Tai masih merasakan belum cukup kuat menandingi tajamnya angin dari jari nenek tua ini Maka ia sudah melompat ke samping sedikit baru dapat ia membalas serangannya si nenek tadi Tetapi meskipun demikian pundaknya sudah terasa sakit sekali terkena serangannya dari jari si nenek kosan ini B.E.Tai menjadi marah sekali tubuhnya segera membalik menggunakan kepandayannya yang didapat dari sembilan tiang batu dan kiu tengeleng titik komaeng partai hoasan pei Tapi biarpun kinteng cin keng sangat lihai, untuk menghadapi kepandayanya nenek yang sudah apal dengan semua gerakan-gerakannya mana dapat berbuat suatu apa Sebentar saja B.E.Tai sudah terkurung oleh lawannya Kupingnya masih terus mendengar suara tertawanya si nenek tua B.E.Tai terus terang saja ku katakan padamu bahwa kepandayan lenggang ular mas memang sengaja untuk menaklukan golongan partai hoasan paimu Apakah kau masih tidak mau mengaku kalah? B.E.Tai yang mendengar kata-katanya Kim Cho Alolo ini setengah percaya setengah tidak Tapi satu kemiataan baginya ialah betul kepandayan kiu teng cin keng dari hoasan paimu disini sudah menjadi tidak berguna sama sekali Maka ia sudah meninggalkan kepandayan hoasan aslinya dan menggunakan kepandayan Tian Sanpei yang ia dapat pelajari dari litian kau semasa kecilnya Dengan care seperti ini ia masih dapat bernapas sedikit Tapi Kim Cho Alolo itu memang orang yang bagaimana? Sebentar saja B.E.Tai sudah dapat didesaknya pula Kini sudah terlihat dengan ngata bahwa sebentar lagi B.E.Tai akan dapat dijatuhkan oleh nenek kosan ini Atan tiba-tiba suatu pikiran yang aneh dari si arak muda sudah berkelebat satu bayangan yang tidak disangka-sangka Dengan tidak terasa lagi ia telah menarik kembali tangan kirinya untuk menjaga dada Tangan kanan sonder disuruh lagi telah menggerakkan itu Sikap gerakan yang belum lama ini dilihatnya di dalam lorong yang gelap dari golongan ular mas sendiri Dengan tepat sekali gerakannya ini telah berhasil untuk menahan rangsekannya Kim Cho Alolo B.E.Tai menjadi berjingkrak mendapatkan penemuan barunya ini Tangan kanannya sudah segera ditarik kembali Sebagai gantinya ia menggunakan jari tengah lengan kiri mengikuti sikap gerakan tengkorak yang terakhir di dalam lorong gelap itu Dan betul saja gerakannya ini sudah dapat memukul lengan kirinya Kim Cho Alolo yang belum ditarik pulang kembali Kim Cho Alolo menjadi kaget dengan perubahan yang mendadak ini Ia menjerit sekali mengunduran kakinya Tapi tidak lama kemudian dengan menggereng keras ia sudah mulai dengan rangsekannya seperti tadi B.E.Tai tetap menggunakan gerakan-gerakan yang dilihatnya di dalam lorong gelap Dan dengan care ini ia telah berhasil membuat Kim Cho Alolo sampai tidak berdaya sama sekali Tidak percuma Kim Cho Alolo sebagai jagonya dari istana ular mas Tahulah ia tak mungkin dapat mengganggu si anak muda lagi Maka dengan lompat mundur ia telah berkata Tidak disangka kau bocah yang pintar ini baru sekali lihat saja sudah dapat mempelajari semua gerakan-gerakan tulang ular mas dari golongan kami yang tersohor Biarpun aku sendiri yang telah lebih dari tiga tahun lelak-balik di situ masih juga tidak dapat menggunakannya dengan sempurna Aku harus percaya pada Kiong Chu yang selalu memuji-muji akan kepandayanmu itu Maka sekarang lekaslah keluarkan dirinya Enci Giyoku yang dikurung di sini Setelah selesai dengan urusan ini aku B.E.Tai akan segera mengangkat kaki dan pergi dari sini Kim Cho Alolo tertawa dingin sekali lagi ketika mendengar kata-katanya B.E.Tai ini Kau dapat meninggalkan lembah ular mas ini sudah sukar sekali Apalagi mau membawa Kim Cho Alolo yang telah mengkhianati partainya sendiri Janganlah kau mimpi di siang hari Baru saja B.E.Tai siap untuk menyerang kembali pada si nenek Atau tiba-tiba terdengar satu suara yang garing telah berkata Lolo, janganlah kau menyusahkan dirinya dulu Biarkanlah ia berlaku sesuka-sukanya B.E.Tai menjadi tergerak juga batinya Sudah tentu Kim Cho A.Kiong Chu inilah yang bicara padanya ini Maka berkata pula Atas perhatiannya Kiong Chu terhadapku B.E.Tai di sini mengaturkan banyak terima kasih Tapi harap Kiong Chu dapat melepaskan Giyok Li Cijia juga Tapi sebagai jawabannya dari kata-kata ini Di sana sudah muncul empat orang gadis baju ungu yang sudah segera memegat jalan masuknya si pemuda Kim Cho Alolo juga sudah siap untuk mengusirnya B.E.Tai menjadi marah sekali dan bentaknya Hei, apa artinya gerakan kalian ini semua? Kim Cho Alolo seperti tidak meladani dan ia berkata sampai menunjuk ke arahnya gambar pemandangan besar yang terdapat di sana B.E.Tai, lihatlah gambar besar itu dulu B.E.Tai menjadi lebih marah lagi Apa kebagusannya gambar pemandangan itu? Kim Cho Alolo tertawa dingin Apa kau tahu penandangan manakah yang tergambar di situ? Tidak peduli pemandangan mana, ada hubungan apa dengan diriku? Setelah menahan majunya empat gadis baju ungu tadi, dengan perlahan Kim Cho Alolo mulai berkata lagi Inilah yang disebut lembah kodok perak yang menyidi saingan keras dari golongan kami Tiga jenggot empat berwok dan sembilan kumis dan mereka adalah orang-orang yang paling ditakuti oleh golongan ular mas Maka sebegitu jauh golongau ular mas tidak berani keluar dunia hanya gara-garanya ini saja Jika ada seorang yang gagah berani dapat pergi ke sana untuk menyolong hama cinkia mereka dan dikasih lihat kepada Kim Cho Akyong Chu di sini Sudah tentu golongan ular mas dapat segera keluar dunia pula B.E.Tai hanya tertawa dingin Penjelasan-penjelasanmu ini apa gunanya dikatakan padaku? Kim Cho Alolo tertawa lebar B.E.Tai, kau sebagai orang yang berotak cerdas masa tidak dapat mengerti akan maksudnya kata-kataku ini Terus terang saja ku katakan padamu bahwa jika kau mengingini kami untuk melepaskan dirinya Kim Cho Akyong Chu kau harus pergi dulu ke lembah kodok perak di daerah pegunungan Loh Kun San mengambil hama cinkia itu atau sebaliknya Janganlah kau dapat menemukan dirinya Ciciye Giyolimu lagi B.E.Tai mukanya merah padam saking marahnya ketika mendengar kata-katanya Kim Cho Alolo yang mau menggunakan tenaganya untuk melawan musuh-musuhnya itu Tapi begitu ia akan maju untuk menyerangnya, atau empat gadis baju ungu tadi sudah cepat menghadang di depannya semua Sebentar saja empat macam aliran pukulan yang kekuatannya tidak berada di bawahnya Kim Cho Alolo sudah menyerang ke arahnya B.E.Tai menjadi kaget dan segera lompat menghindari serangan-serangan tadi Maka dengan menggeram ia mengejek Apa di antara sekian banyaknya orang dari tolongan ular masmu ini tidak ada yang berani untuk pergi sendiri? Empat orang gadis baju ungu yang tadi melihat B.E.Tai tidak meneruskan serangannya sudah mundur kembali lagi Kim Cho Alolo tertawa memapaki B.E.Tai, janganlah kau banyak tanya lagi Suce Oumu sendiri sih hidung kerbau Ngyok Chin itu karena tidak melulusi permintaan ini Maka ia sampai mati di sini Jika di antara kita ada yang mempunyai kepandayan untuk mengambilnya Buat apa akan menyuruhmu lagi? Aku hanya menginginkan satu jawabanmu saja Suduh cukup, kau mau pergi atau tidak? Keselamatannya Kim Cho Alolo hanya tergantung dari jawabanmu ini saja B.E.Tai mendengar kata-kata ini sudah mengajadi marah sekali jika ia seorang diri yang mati masih tidak menjadi apa Tapi inilah menyangkut mati hidupnya Kim Cho A.Giok Li Suatu kejadian yang sangat menyulitkan sekali bagi dirinya Sebelum anak muda ini dapat mengambil keputusannya Tiba-tiba di sana sudah terdengar lagi suaranya Kim Cho A.Kiong Chu yang garang itu Lolo, aku akan menghitung dari 1 sampai 10 jika ia masih membandel juga janganlah banyak ruwe lagi dengannya Betul-betul ia sudah mulai menghitung dengan sebutkan angka-angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 Tanda petik B.E.Tai sudah mulai mandi keringat dingin Kim Cho A.Lolo berdiri di depannya dengan membuka mulut lebarnya Sewaktu Kim Cho A.Kiong Chu menghitung sampai angka yang 9 Tiba-tiba B.E.Tai sudah lompat menubruk ke arahnya Kim Cho A.Lolo dan ia berteriak Lekas berikan kesempatan padaku untuk menemuinya sebentar Atau sampai mati pun tidak nanti aku akan melulusinya Kim Cho A.Lolo tertawa lebar Lengannya segera dikibaskan menghindari tubrukannya B.E.Tai ini Tapi tiba-tiba di luar istana terdengar suaranya Kim Cho A.Lolo yang berteriak lagi Adik Tai, janganlah kau memusinkan akan diriku lagi B.E.Tai menjadi kaget sekali Cepat ia lari keluar dari istana dan dilihatnya di sana Kim Cho A.Sin Lee dan Kim Cho A.Jing Lee sedang bersama-sama Membopong tubuhnya seorang gadis yang mengenakan baju putih Siapa lagi jika bukannya Kim Cho A.Jing Lee yang sedang dicari-carinya setengah mati itu Tapi baru saja B.E.Tai sampai di luar istana Empat gadis baju ungu tadi yang mempunyai kecepatan bergerak Tidak berada di sebelah bawahnya dengan cepat sudah menghadang lagi di depannya Sambil menghunus pedang mereka yang berupa ular mas sebagai simbol dari mereka Kim Cho A.Lolo yang tidak turut mengejar perlahan-lahannya menghampiri lagi dan katanya Bagaimana? Apakah kau sekarang telah melihat jelas Giyok Lee Chie Chie Mu? Walaupun orang-orang dari lembah kodok perak mempunyai tiga jenggot Empat berwok dan sembilan kumis mereka Dengan kepandayanmu ini yang bukannya hanya semacam saja Apalagi kini sudah ditambah dengan kepandayan tulang ular mas Yang kau telah lihat di dalam lorong gelap itu Tidak sukarlah rasanya untuk kau mengambil kitab hama Chie Chie Chiep itu Jika betul kau berniat untuk menolong Giyok Mu kau harus mencoba untuk menerjang bahaya ini Dalam kedaan yang seperti sekarang ini B.E.Tai tidak dapat tidak harus meluluskan juga Maka dengan sengit ia berkata Baiklah, ini hari aku telah terjatuh ke dalam perangkapmu Tapi setelah aku mendapatkan itu kitab hama Chie Chiep dan diserahkan padamu Awaslah dengan pembalasanku ini untuk di masa yang akan datang nanti Lalu ia membalikan kepala siap berjalan untuk meninggalkan lembah ular mas Dari jauh masih terdengar kata-kata ancamannya dari Kim Cho Akyong Chu yang tak pernah menongolkan mukanya B.E.Tai, di dalam waktu sebulan ini Kau sudah harus dapat membawa itu hama Chie Chiep kemari Atau janganlah kau balik lagi untuk selama-lamanya B.E.Tai sudah tak mau melayani lagi akan perkataannya Kim Cho Akyong Chu ini Dan ia malah menanya ke arahnya Kim Cho Akyong Chu ini Aku akan mengantarkanmu untuk meninggalkan lembah ular mas ini Kemudian Kim Cho Akyong Chu mengajak B.E.Tai menuju ke arah barat dari lembah ular mas ini Dari salah satu lubang batu sudah keluar lagi Setelah berjalan berliku-liku sekian lamanya Maka akhirnya mereka berdua telah sampai pada satu sungai kecil yang berair jernih sekali Inilah sungai perbatasannya Hoa Sanpe dan golongan ular mas Sesampainya mereka di sana, Kim Cho Akyong Chu sudah berkata lagi B.E.Tai, aku hanya dapat mengantarkan untuk dirimu sampai di sini saja Dalam seumur hidup ini, belum pernah aku memperhatikan dirinya siapa juga Entah bagaimana begitu bertemu dengan dirimu, aku telah sedemikian tertariknya Biarpun betul kau berkepandaian tinggi Tapi orangnya dari lembah kodok perak bukannya orang yang berkepandaian biasa saja Apalagi itu tiga jenggot empat bewok dan sembilan kumisnya Hati-hatilah kau jika harus menghadapi mereka Di antara mereka hanya si bewok yang keempat Hoan Chie Bun lah yang paling tidak tegaan orangnya Berusahalah untuk menemukannya terlebih dahulu Jika sampai terjadi sesuatu apa, mungkin ia akan dapat memberikan kelonggarannya B.E.Tai memandang ke arahnya nenek kosen ini yang sekarang ada sedemikian baik padanya Di atas muka Mukanya yang sudah keriputan terlihat wajah yang welas asih setelah mengucapkan terima kasihnya Maka pergilah ia meninggalkan si nenek Setelah kepergiannya si anak muda, Kim Cho Alolo seperti telah kehilangan sesuatu apa Ia menghela nafas dan berkata seorang diri Bocah yang sekecil itu harus menanggung urusan yang sulit ini Entah bagaimana pula nanti dengan akibat tuya Maka dengan lesu kembalilah ia ke dalam istana ular mas X.V.I.I. Munculnya, setan gentayangan di dunia B.E.Tai mulai meninggalkan lembah ular mas dan menuju ke arah puncak C.E. Tianhang kembali Berjalan tidak beberapa jauh ia sudah membalikan kepalanya dan berkata ke arah lembah ular mas tadi Enciye Giok sabarlah untuk menantikan kedatanganku kembali Aku akan berusaha mengambil itu kitab Hamacin Kiap di lembah kodok perak dan kembali lagi ke lembah ular mas mu ini Tidak lama kemudian ia sudah sampai di depan C.E. Tianhang kean Dari jauh sudah dilihatnya seorang tosu tua yang menanti di depan kelenteng Itulah Giok Hie yang jadi tidak sabaran menantikan kedatangannya Seng Ketua Muda Begitu melihat ia sudah kembali, dengan kegirangan ia berkata Oh, akhirnya kau kemhali juga Tadi kawan-kawanmu itu sudah turun semua untuk mencarimu yang telah begitu lama belum juga kembali B.E.Tai memanggutkan kepalanya dan mengajak Giok Hie untuk masuk kembali ke dalam kelentengnya Setelah sampai di ruang belakang, dengan sungguh-sungguh B.E.Tai berkata Harap Su Syok Chou dapat duduk menenangkan pikiran dulu Giok Hie sudah menurut dan duduk bersilah B.E.Tai juga sudah menuruti jejaknya dan menempelkan kedua telapak tangannya Dengan perlahan berkata Su Syok Chou, mulai hari ini, Kiu Teng Chin Keng akan kuturunkan padamu Betul saja B.E.Tai sudah mulai menurunkan itu semua kepandayan Kinteng Chin Keng yang didapati olehnya di dalam gua-gua pintu terlarang dari golongan ular mas Demikianlah seharian penuh telah dilewatkan oleh mereka berdua dengan duduk Pada keesokan harinya, perlahan-lahan B.E.Tai mulai bangun dari duduknya Dilihatnya Giok Hie masih tekun dengan pelajarannya, yang baru ini, maka ia tidak mau mengucapkan niatnya B.E.Tai karena mempunyai kesukarannya sendiri, maka dengan terpaksa harus meninggalkan jabatan ketua partai Hoasan Peif ini Perlahan-lahan dibukanya pintu dan dilihatnya di situ ternyata sudah banyak tosu yang sedang menantikan dirinya Maka ia sudah segera mengumumkan akan ketetapannya tadi Saudara-saudara harap dapat mendengar kata-kataku ini Mulai dari hari ini, ketua partai Hoasan Peif ini dijabat oleh Giok Hie Susyok Chou dan baik-baiklah kan semua mendengar akan segala perintahnya Lalu dengan sekali lompatan saja ia sudah meninggalkan kelenting C.E.Tian Koan ini dan ia berkata dari tempat yang jauh sekali Selamat tinggal B.E.Tai sudah turun meninggalkan puncak C.E.Tian Hang lagi Tapi baru saja ia berjalan tidak berapa juh dari sana Atau tiba-tiba saja ia sudah dibikin kaget oleh suara tegorannya seorang gadis pengemis Eh, mengapa kau hanya seorang diri saja meninggalkan puncak Hoasan ini? Apa kau telah ribut dengan N.C.E.Giokmu itu? Ternyata gadis pengemis ini adalah I.S.Y.O.Y.U adanya B.E.Tai menjadi kaget juga ketika melihat kedatangannya ia ini Maka segera ia menanya Oh, Nona I.E. Tadi mereka mengatakan bahwa kau telah meninggalkan Hoasan ini Mengapa dapat kembali lagi ke sini? Apa kau mempunyai urusan yang lain? Maka datang lagi kemari? I.S.Y.O.Y.U menggelengkan kepalanya Dengan tertawa ia bertata Kau duduklah dulu mengapa sampai begitu tergesa-gesa? Umpamanya kau memerlukan bantuanku Katakanlah saja Apa kau takut nanti aku tak mau membantunya? Kebaikan Nona I.E.M. memang harus dipuji Tapi karena ini hanya urusanku sendiri Tak berani aku mengganggu orang lain dan akan menyusahkannya saja Urusan apakah itu sebenarnya? B.E.Tai tidak berdaya Dengan Lesu I.A mulai berkata juga Kim Cho A.Giokli kini sedang dikurung di dalam istana Ular masnya Tanda petik Begitu mendengar katanya B.E.Tai ini I.S.Y.O.Y.U sampai meleletkan lidahnya Dengan menghelana pasia berkata Oh, lihai sekali ilmu mengentengi tubuhnya dari mereka itu Baru saja kemarin aku melihat ia dengan seorang diri saja Telah melewati Honkot Koan menuju ke arah timur Dalam setengah harian saja ia sudah dapat kembali ke Hoasan lagi? Apa? Apa Nona I.E? Tanda petik Janganlah panggil aku Nona Nona saja panggillah dengan Siawyeu saja B.E.Tai menganggukan kepalanya Siawyeu, apakah kau tidak salah lihat? Mana mungkin? Aku berani 100% memastikannya Apakah kau tidak memanggilnya? I.E.S.Y.O.Y.U tertawa Siapa yang berani memanggilnya? Masih untung jika ia tidak memperdulikan panggilanku Tapi bagaimana jika ia memberikan beberapa jarum beracun lagi padaku Siapakah orangnya yang harus menolong diriku? B.E.Tai menjadi sibuk sendiri Siawyeu, janganlah kau menyesalkan padanya Sebenarnya Nchi Giok mempunyai sifat yang baik Hanya saja kau belum pernah bergaul rapat dengannya Maka tidak dapat memahami akan sifat pribadinya yang luhur Tapi tiba-tiba B.E.Tai menjadi kaget sekali dan sambil berjingkrak-jingkrak ia berkata Apa betul kau melihat dirinya itu? Tidak Tidak mungkin Kemarin dengan kuping dan mati sendiri aku melihat ia berada di dalam istana ular mas Mana bisa jadi ia telah pergi keluar dan hakokoan? I.E.S.Y.O.Y.U memandang ke arahnya B.E.Tai dan tertawa Sudahlah Buat apa terlalu memusinkannya? Soal penting yang aku bawa kali ini adalah tentang kedatangannya paman guru dari H.E.S.Y.N.Kun Yang telah mengajak para ketua partai untuk mencarimu hati-hatilah kau bila menghadapi mereka itu B.E.Tai menjadi kaget dan menegasi Para ketua partai tanda seru Ya, P.E.Tai H.E.S.Y.O. dan Keab Hyantosu bersama-sama dengan P.E.K.Lik Tong Chi yang menjadi teman gurunya H.E.S.Y.N.Kun Itu sedang menuju ke pegunungan Hoasan ini B.E.Tai menjadi heran rekali Permusuhan apakah di antara mereka dengan Hoasan P.E.I.K. kita di sini? Entahlah, tapi yang sudah pasti P.E.K.Lik Tong Chi lah yang telah mengojok-ojok mereka sehingga mau untuk membantunya P.E.K.Lik Tong Chi dari Tiang P.E.K.P. itu mempunyai hubungan yang baik sekali dengan delapan ketua partai ternama Bukan saja S.Y.O. Lim dan Butong yang sudah dapat diajak olehnya Lima partai lainnya pun sudah pada menjajikan bantuan mereka Awaslah kau untuk menjaga dari kedatangannya mereka ke sini Sampai di sini sajalah dahulu laporanku itu Karena masih ada urusan yang lainnya lagi Maka aku harus segera pergi dari sini Dan setelah melambaikan tangannya betul saja I.S.Y.O. Yew sudah meninggalkannya B.E.K.Lik Tong Chi hanya dapat memandang bayangan belakang dari gadis pengemis yang lincah ini Tidak lama kemudian lenyaplah bayangan tadi itu sama sekali Tapi tiba-tiba I.S.Y.O. Yew telah balik kembali dan berkata